Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia, Timnas Bola Voli Putri, dipastikan hanya akan mengandalkan satu libero atau pemain bertahan saat bermain di ajang SEA Games 2023 Kamboja, hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah pemain yang hanya berjumlah 12 orang, padahal, sebelumnya PBVSI telah memanggil 14 pemain putri untuk memperkuat Timnas Bola Voli Putri di SEA Games 2023 Namun, kebijakan Koi dan Kemenpora meminta hanya 12 pemain untuk bertanding dalam ajang tersebut Meskipun demikian, tim pelatih pun tidak menyerah begitu saja Mereka mencoba mencari cara agar tim bisa tetap menggunakan satu libero seperti saat bermain di SEA Games 2021 di Vietnam Tentunya, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tim akan keteteran dalam pertandingan Namun Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo berharap pelatih dapat meracik strategi yang tepat agar bisa maksimal dalam bertanding Kita cobalah dengan satu libero, kita coba secara teknik strateginya kita upayakan, pelatih yang menggarap itu, mudah-mudahan bisa maksimal, kata Imam Meskipun hanya menggunakan satu libero, dia berharap formasi tim dengan jumlah pemain yang sedikit bisa membawa Timnas Bola Voli Putri meraih medali perak Sayangnya, keputusan untuk hanya menggunakan satu libero juga memiliki risiko besar Seperti yang terjadi pada SEA Games 2021 di Vietnam, saat itu, Timnas Bola Voli Putri keteteran karena hanya memiliki satu libero Namun, pada SEA Games kali ini, pelatih dan para pemain Timnas Bola Voli Putri akan berusaha semaksimal mungkin agar risiko tersebut bisa diminimalisir Optimisme tetap ada, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo menyatakan bahwa Timnas Bola Voli Putri akan berusaha semaksimal mungkin dengan hanya menggunakan satu libero Mudah-mudahan dengan keterbatasan pemain kita dengan semangat dan integritas dari anak-anak, semoga Tim Putri bisa meraih perak, ujarnya Timnas Bola Voli Putri dipastikan akan menjadi sorotan pada Ajang SEA Games 2023 Kamboja Medali perak menjadi target yang harus dicapai oleh para pemain dan pelatih Formasi tim dengan hanya satu libero juga diharapkan mampu mencapai target tersebut Meskipun demikian, para pemain dan pelatih harus mempersiapkan diri dengan maksimal agar bisa bermain secara konsisten dan terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada Keterbatasan jumlah pemain di Timnas Bola Voli Putri tentu menjadi hal yang tidak diinginkan Namun, dengan semangat yang tinggi dan usaha yang maksimal, para pemain dan pelatih bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki Semoga Timnas Bola Voli Putri bisa memberikan yang terbaik pada SEA Games 2023 Kamboja dan mempersembahkan medali perak untuk Indonesia Terima kasih